Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua saya sedang menuju atau memasuki kawasan Nenek Lanjar ini ya mohon doanya buat sahabat-sahabat semua siapa anda tidak perlu kamu tahu siapa saya kenapa kamu bisa masuk ke tempat wilayah yang terlarang maksudnya ini wilayah terlarang baik bagaimana maksudnya emang ini tempat siapa daerah siapa ini wilayah Nenek Lanjar Oh ini ini wilayah Nenek Lanjar ya jadi ataupun orang yang bisa masuk kenapa kamu bisa masuk saya ingin bertemu dengan Nenek Lanjar dan saya masuk tempat ini enggak perlu harus ada izin dengan siapa-siapa termasuk saya harus minta izin kepada anda kalau mau masuk kayak gini ke sini atau gimana semua orang yang mau masuk ke sini harus meminta izin mengikuti peraturan dulu di sini tidak segampang itu sebelum masuk sini harus izin kepada anda atau kepada siapa saya izin pada saya harus ada yang dibawa jika mau datang ke wilayah ini apa yang saya bawa tumbal tahu apa itu pasti saya memang sengaja datang ke sini dan saya tidak mau bawa-bawa tumbal atau memberikan tumpal kalau masuk daerah sini ini bebas siapa saja yang mau masuk tidak bisa jika seperti itu saya ingatkan sekali lagi sebelum Nenek Lanjar burka melihat kamu datang sini tanpa permisi lebih baik kamu pergi saya tidak akan pernah pergi karena tujuan saya memang kesini untuk mendatangi Nenek Lanjar atau bertemu dengan Nenek Lanjar saya sudah lama melusuri daerah sini baru ini saya tahu kalau daerah sini adalah tempat Nenek Lanjar jadi anda kalau menyuruh saya pergi itu suatu hal yang tidak mungkin saya akan pergi dari sini napsu sekali kamu ingin bertemu dengan dia saya bertemu dengan Nenek Lanjar ya bukan untuk melayani dia atau tidur dengan dia atau bersetubuh dengan dia saya datang sini ingin menghentikan semua kegiatan Nenek Lanjar ya jadi jangan sampai saya habis kesabaran saya lebih baik anda pergi dari sini atau kalau antarkan saya tempat Nenek Lanjar ya saya tidak akan pergi kamu juga tidak akan bisa ketemu Nenek Lanjar kenapa sampai malam pun yang bisa menyuntuh Nenek Lanjar sampai malam pun saya akan tetap mencari Nenek Lanjar di daerah sini apapun yang terjadi jadi kamu terlena juga dengan Nenek Lanjar melihat kecantikannya terserah bagaimana anda pada intinya saya masuk daerah sini enggak perlu saya harus izin kepada anda ya kankah gila ingat Nenek Lanjar ketemu dengan kamu saja sudah muak justru saya yang akan hancurkan dia saya juga gak perlu dia suka dengan saya karena setujuan saya bukan untuk meniduri dia atau bersetubuh dengan dia seperti anda rela korbankan anak istri demi bersetubuh dengan nenek lanjar nenek lanjar memang tidak suka dengan kamu cuma kamu yang menginginkan tubuh nenek lanjar anda belum tahu siapa nenek lanjar itu yang sebenarnya semua orang tergila-gila jika ketemu nenek lanjar buktinya saya tidak karena kamu belum pernah ketemu dengan dia jika kamu ketemu dengan dia jangankan kakinya akan kau sujud saya sudah dua kali bertemu dengan nenek lanjar jadi karena kalian belum tahu keaslian atau siapa sebenarnya nenek lanjar sehingga kalian tergoda dengan dia rela korbankan anak istri kalian jangan lupa jangan lupa astagfirullah astagfirullah Assalamualaikum. 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 Jam 12 malam Jangan tidur Anda pandangi dia Dia cantik Saya bukan hanya memandang Semua tubuhnya Sudah saya rasakan Karena Anda sudah Ditutup mata hatinya Ditutup mata Anda Oleh nenek lanjar itu Tidak Dia memang cantik Dan tik apa Dia sangat memuaskan Membuat gairah Ingin Selalu tidur bersamanya Bantas saja Anda sampai Rela korbankan anak istri Anda Demi nenek lanjar itu Ya Itu yang aku cari Astagfirullah Sekarang saya minta kepada Anda Saya akan ikut dengan Anda Kalau Anda bisa menunjukkan saya Di mana nenek lanjar Kamu jangan menipu saya Karena saya ingin hancurkan nenek lanjar Dan ingin tunjukkan kepada Anda Siapa nenek lanjar itu sebenarnya Dan bagaimana wujud aslinya Hebat juga Kamu licik Ingin mengajak saya ke sana Karena kamu ingin Menguasai nenek lanjar sendiri Saya sudah dua kali Saya sudah dua kali Ketemu dengan nenek lanjar Jadi saya tidak mungkin Tergoda dengan dia Walaupun dia cantik Seksi menurut kalian Lebih baik Sebelum aku hancurkan kamu disini Pergi Sudah Kalau saya tidak mau pergi Anda mau apa Dari tadi Anda tidak bisa menyentuh saya Bahkan santet yang Anda dapatkan Dari nenek lanjar Tidak bisa menyentuh saya Kamu akan aku hancurkan Silahkan Akan aku rendam Silahkan saja Wah Allah 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 Terbuat Biar buta Sahabat-sahabat semua Saya kabulkan Keinginan kalian Selama ini Kalian sudah buta Oleh nenek lanjar Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagaimanirrahim biggest Rumat Diman Air Sat Dari misin Sky kry jaki Anda masih bisa melihat saja, menyerang saya tidak bisa. Semua keilmuan yang diberikan oleh nenek lanjat tidak bisa menyentuh saya. Sekarang Anda mau menyerang saya dengan keadaan buta. Silahkan serang saya. Sahabat-sahabat semua, saya akan cabut semua keilmuan ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat lihat, sekarang dia sudah buta. Selama ini, mata hati mereka dibutakan oleh nenek lanjar. Sampai mereka harus korbankan anak istri mereka. Bahkan kalau yang diperlukan nenek lanjar itu adalah orang tuanya akan dikorbankan juga. Di hadap kalian. Jadi pengaruh itu sahabat, kalau tidak ada keinginan dari sahabat-sahabat semua, jadi sahabat itu tidak akan pernah terpengaruh oleh yang namanya dukun atau orang-orang jahat. Sahabat-sahabat semua. Jadi untuk pesan saya buat sahabat-sahabat semua. ketika sahabat-sahabat dipengaruhi oleh orang jahat atau orang yang tidak baik, tetapi sahabat tidak ingin melakukan hal itu, maka tidak akan terjadi pengaruh itu. Tetapi kalau sahabat-sahabat semua memang ada niatan menjadi dukun, kemudian bertemu dengan orang yang bisa menjadikan Anda dukun, ya sudah, seperti inilah contohnya orang-orang ini ya. Jadi pesan saya buat sahabat-sahabat semua, kesaktian yang abadi itu hanya milik Allah. Jadi dekatkanlah diri kita kepada Allah SWT, tanamkan zikir, salawat dalam hati, jalankan sholat lima waktu, amalkan sunnahnya yang insya Allah Allah akan berikan apa yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Insya Allah sahabat, Allah tahu. Allah maha tahu, Allah lebih paham apa yang hambanya butuhkan. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat semua melebihi kehendak Allah. Contohnya dukun ini, ya. Mungkin saya akan lanjut menelusuri tempat ini. Insya Allah saya akan temukan nenek lanjar itu. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wabila hitapikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kameramen, kita lanjut. Masuk ke dalam sini ya. Subhanallah.